Taruh di mangkok, kasih mie-nya, tuang kuah basonya, daun bawang, daun seledri, bawang goreng, sambelnya jangan lupa. Mau di spill nggak nih resep sambelnya? Bikin kuah baso yang enak sama gurih itu, bumbunya itu simple aja. Halusin bawang merah, bawang putih, pakai kemiri sama bawang goreng juga, biar cepet aku pakai blender Idealife. Karena mata pisaunya super tajam, menghaluskan bumbu cuma dalam hitungan detik. Tambahin lagi daun bawang, kalau ini blender kasar aja, terus kita rebus air dengan bumbu halus tadi. Aku udah pernah coba tanpa tulangan sapi atau iga, tapi beda aja gitu rasanya. Jadi wajib pakai ya, supaya kuahnya itu bener-bener gurih. Aku pakai panci casserole 24 cm dari Idealife. Ini udah dilengkapi tutup, anti lengket, enak banget nih dipakai buat masak-masak. Nah, kalau udah mendidih, kotonannya ngambang kita bisa angkat. Mulai deh bumbuin sama garam, lada bubuk, kaldu bubuk, pala bubuk dikit biar ada wangi rempahnya. Lanjut masak pakai api kecil aja sampai kaldunya itu bener-bener keluar. Emang harus sabar sih ya, tapi ini wah wangi banget kuahnya. Campurin deh sama bakso, ini udah aku bikin sebelumnya. Rebus sebentar aja, taruh di mangkok, kasih minyak, tuang kuah bakso-nya. Daun bawang, daun seledri, bawang goreng, sambalnya jangan lupa. Mau dispil nggak nih resep sambalnya? Pembelian tuh udah bahwa ya. Pembelian tuh udah bahwa ya. Pembelian tuh udah bahwa ya. Pembelian tuh bahwa ya. Pembelian tuh bahwa ya. Pembelian tuh bahwa ya.